Halo semuanya, kembali lagi di channel Rantirita Nah, di video kali ini Gue mau nunjukin Velg baru yang udah gue ganti ke mobil gue Ini dia velgnya Oke, jadi ini adalah velg AMG Mercedes ini sebenernya Tapi Mercedes-nya bukan Mercedes yang original Tapi dia adalah replika Karena ini adalah velg R20 Dan AMG yang model kayak gini Itu hanya ada R18 Jadi ini replikanya Dan ini juga replika AMG GLE kalau gak salah ya Nanti gue tunjukin ada gambarnya Dan sebelumnya gue pake velg apa Buat temen-temen yang belum ngeliat velg gue Mungkin bisa liat di video-video sebelumnya Atau gue tunjukin ini ya Nah ini dia velgnya Dan velg yang sebelumnya itu adalah yang R17 Dan keliatannya menurut gue Velg R17 itu kecil banget Dan keliatan mobilnya jadi cungkring ya Apalagi di bagian belakang Jadi gue memutuskan untuk mengganti velg Mobil gue ini dengan R20 Ya walaupun R20 di mobil ini Masih keliatan agak sedikit gak press Tapi oke lah masuk dan agak lebih keker gitu Dan untuk profilnya sendiri Dia ini pake profil ban 245 45 R20 ya Dia lebih tipis daripada sebelumnya Karena sebelumnya 225 55 tapi dia tapak yang lebih lebar Tapi oke lah Paling nanti gue ganti lagi ke profil ban yang lebih tebel Seperti ya mungkin 50 atau 55 kalau ada Dan pake ban yang AT mungkin atau HT Jadi biar bisa offload kecil-kecilan Jadi ya ginilah Kemungkinan nanti bakal gue ganti lagi Kalau misalkan gue bosen dan ada dananya pastinya Jadi sebenernya gue ini pengennya pake velg yang offload style ya Cuman berhubung gue belum nemu velg yang offload style Jadi gue ya nanti ke velg kota dulu yang R20 Dan menurut gue ini juga keliatan lebih ganteng dan Kayak lebih pas gitu sama vendernya Dan ya jaraknya tinggal segini Walaupun kayaknya sih ini Soknya atau suspensinya udah dinaikin ya standarnya Sebelum pemiliknya ini Karena tetep gede banget nih Gue kira pake velg 20 inci R20 ini bakal ngepress banget ya Ternyata dia masih ada space Dari samping sini ke atas Maupun ke bagian belakang itu Dan ini belum gue cuci Dan untuk kenyamanannya handlingnya terutama Itu dia lebih nampak Lebih enak lah Apalagi kalau di jalan yang belokan ngebut Dia lebih nampak banget Dan mantep pokoknya Oke sekarang gue mau nyoba impresi jalannya ya Di seatbelt dulu Oke let's go Sebenernya kalau impresi perkendaranya Pake velg R20 ini gue belum terlalu ngerasain perbedaan yang signifikan ya Cuman kalau di jalan yang halus mungkin dia kayak lebih nampak dan lebih nempel aja ke aspal gitu Jadi ya lebih tenang Kalau untuk di tol gue belum nyoba Karena ya dari rumah gue ke tol itu lumayan jauh Jadi mungkin kalau ada kesempatan gue bakal buat videonya Dan bakal gue tunjukin perbedaan ketika gue pake velg yang R17 Dengan R20 ini Karena gue udah berah buat videonya tentang yang pake R17 itu Jadi ya kalau menurut gue enak-enak aja Dan lebih sedikit nyaman sih malahan Walaupun profile bandnya lebih tipis Karena mungkin ya diameternya lebih besar Jadi dia bisa jadi lebih nyaman gitu Oke Jadi gitu aja Simpel ya video kali ini Dan nanti bakal ada video banyak banget Untuk tentang mobil ini Dari gue ngerawatnya Atau gue memperbaiki dikit-dikit lah ya Makanya itu Terus tonton terus video ini Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan video-videonya Dan like ya kalau suka Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye